Rabi kekasih Allah Rabi Allah Muhammad Panusia yang ku puja Rabi Allah Muhammad Panusia yang ku cinta Rabi Allah Muhammad Panusia yang ku laku Rabi Allah Muhammad Panusia yang ku cinta Rabi Allah Muhammad Rabi penuh untuk umat Rabi Allah Muhammad Rabi pemberi syafaat Rabi Allah Muhammad 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 Rabi Allah Rabi Allah Rabi Allah Rabi Allah Rabi Allah A1 Tepuk Kanjeng Nabi A1 Tepuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin Tenang Jadi Jendengan sebisa mungkin Bekerja disini itu Gimana Panjendengan itu meniatkan Pekerjaan Panjendengan itu Lilahita Allah Atau berniat Dengan niat Yang terbaik Artinya gini, jangan sampai kerja itu Kadang nyonjau Ini just tenang Jangan janggungan, jangan ngobrol Biasanya orang nekat Bekerja di luar negeri itu kadang Kadang itu juga ada yang niat seperti ini Aku segan genggam sugi Komule Kayak geng nyengir Kayak geng kecelek Kayak tau kemau nyaku Biar ini sekadung pacaran perang-perang tahun Dilalah teropi arah wong lio Sumpah mana Tidak tau Tidak tau Tidak tau Tidak tau Kita tersangkannya yang nikom malah Dia itu benar-benar meniatkan untuk amal akhirat Jendangan bekerja disini Entah itu menjadi ART Entah itu menjadi apapun itu Ini benar-benar Artinya apa? Jendangan itu Jendangan itu akan tenang Sang kantai Relax Awal Sampean ini Jendangan itu Halo Assalamualaikum Udah jelas dulu ya Aku mau rapiin baju dulu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel Fitri Helen nah ini kita lagi berkumpul di masjid Alhidayah Cilom dan aku sama mbak Dian dia lagi sarapan guys halo mbak Dian lagi sarapan panas banget di belakang aku rame banget halo udah kumpul kita ikut lagi menunggu bisnya ya kita dari rombongan bisku halo semuanya di belakang aku semuanya udah pada kumpul halo halo jangan lupa nanti nanti di youtube aku ya oke jangan lupa subscribe like and share promosi disit ada ibu-ibu cantik asya Allah halo 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 nah kita posisi nyan ini ada toko indeks ya dan kita coba mendekati masjid Alhidayah Cilom posisinya ada disini dan aku pertama kali juga kesini guys padahal aku udah 4 tahun ya disini dulu aku pernah bikin kontennya di masjid Daan dan ini aku temu di masjid kebaikan khususnya dia itu benar-benar meniapkan untuk amal akhir dan bekerja disini entah itu menjadi ART entah itu menjadi apapun itu ini benar-benar yang seperti itu artinya apa? jadi nanti itu hidup akan tenang santai, relax awal, sampean ini coroan yang taiwan ini pacaan ini biasa-biasa mulai ini pacaan ini dan biasa yura ternyuk gua mulai kancaan ini semampu untuk wiki-wiki jidengan kok jengit jidengan itu biasa-biasa karena memang ekspektasi di pacaan bukan masalah kaya secara lahiri ya dimana Allah Ta'ala ini menurunkan rohbat yang namanya tidak cukup nah teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan perjalanan-perjalanan plenty hmmmm buka-bahan yang 360 jenis di depan ini detener tapi emang mereka dasar ya emang apa itu emang jadi kalau dari depan karena posisinya itu kalau dari jalan raya agak masuk kegantan kekal ibadah kepada Allah dan dengan begitu Allah menurunkan yang namanya kekayaan di dalam yang nomor dua apa ketika panjirinan menggantar memiliki niat akhir dengan pekerjaannya panjirinan sudah ini saya berjuang ini untuk memperjuangkan warga saya ketika panjirinan seperti itu agar kita itu beribadah anak susu saya agar enak agar lebih baik daripada sebelumnya menjadi orang yang menyesalihin anak putuhi ini ngomong-ngomong ngaji 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 katakanlah seperti itu apa yang terjadi semua urusan-urusan keruatan-keruatan langsung diberesi pusat pusat ini kerja berikutnya 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 karena target kita itu tadi kita itu meninggal dengan pusnul khotimah itu target kita kita itu enggak tahu yang menyebabkan yang tidak diberikan ini harus Aidywi itu yang tidak mengerti umurnya Aidywi sampai kapan ini Aidy tidak mengerti padahal target Aidywi kita itu meninggal dengan pusat khotimah ini kalau ini yang terus itu yang jajar Aidy mati yang urusi Sopo Aidy kita get conscient Sopo dia Tunggu wi peper sahup Aidy sa hu nggak kerjakan 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 Tor coba cerita terus terus luar biasa lagi ketikaパanjenengan itu memiliki niat-niat akhirat karena kadang melalui mengurusi NU nya itu di luar logika Panjenengan tiba-tiba kok mudah, tiba-tiba kok ada jalan, tiba-tiba kok apa karena ketika seseorang itu mengurusi akhirat, urusan kepentingan akhirat di jalan akhirat, di jalan menuju Allah Allah akan menjadikan dunia itu mendatangi dirinya dengan mengemis dua itu kau diri dua itu kau diri seperti ini dia pernah mengalami belas di sini dia berdua sampai aku aku sampai aku Taiwan permintaan jadi dunia ini akan menghampiri kita itu luar biasanya kalau kita itu memiliki niat-niat akhiron maka dari itu sudah jangan rubah ketika panjangan itu memiliki niat-niat yang terlalu berat ini nanti agar ini agar ini jangan sing suantai maho jadi tujuan kita bekerja ini untuk menghantarkan keluarga kita itu semakin dekat kepada Allah nah ketika konsepnya kita rubah seperti itu nanti jenat-niat bisa merasakan sendiri betapa ajaibnya Allah menjadikan harta itu mengejar panjangan dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin sangat mungkin makanya ya itu tadi kiai-kiai itu yang dipakai resepnya itu nah kalau jenat-kiai itu usahanya apa? punya kantin jodol gorengan kadang santrini yorodok greget jikwe limo ngobayari loro kan ngomong-ngomong ini tapi kok ya suge-suge kok lancar-lancar karena setiap ngaji memang diniati amal akhir akhir nah panjangan ketika mau khidmah di PCI NO ini saya saran dan itu tadi saya nukil dari daunnya Rasulullah sudahlah diusahakan gimana dibalik perjuangan kita itu ada niat-niat akhirat insyaallah kita akan ditata oleh Allah SWT dan jangan sampai perjuangan jenengan disini itu jauh-jauh dari rumah itu sia-sia jenat harus memang benar-benar berhati-hati terutamanya masalah menjaga keimanan karena apa? cara termudah untuk menaikkan terhadap manusia itu adalah menjaga keimanan dan menambah keilmuan janjinya Allah info dari pusat Allah akan mengangkat derajatnya seseorang yang beriman dan berilmu lakukan isinya beriman dan berilmu bagaimana? dia sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik yang soleh berkumpul dengan teman-teman yang positif dan sering-seringlah dengar kata yang menambah keilmuan janjinya khususnya tausia-tausia dari ulama ulama karena apa istimewanya ulama ulama itu ilmu yang disampaikan itu bersanat ada sandarannya saya abdullah bin mubarak menda'watakan al-isnad minat gini sanat itu sebagian dari agama al-isnad lakulah manusia amasra jika tanpa sangat seseorang itu bisa saja negara seperti ini jika itu terlebih jenis dengan menggur percaya kalau wongnya kau nih padahal memang sanat itu gak jelas ilmu aneh gak jelas gurunya gak jelas mak sayangnya gak jelas ya tiba-tiba orang itu menderita kan seorang masak jika tiba oh akhir-akhir aneh mahaneng ginti mahaneng ginti lalu juga tiku jangan sampai mendengarkan tiba-tiba saya ini saat apa oh aduh gua kekaraan kamu maswa akal kamu orang masyarakat masyarakat kamu malih rado yang selapakan kamu rado yang tahlilan itu malah bahaya bahaya moro-moro juga tinggal moro-moro berhasinan moro-moro berhasinan ini malah berkot itu berkot moro-moro dikawani skin care barangnya itu itu malah bingung malaykat jadi harping salon warping akhir rote dengan maripot itu milo ya Allah luar biasa woy yang bisa lancar ameen ameen lancar maaf hasil yang pohon miren kukul miren maka miren miren maka misi ditu alam woy OR iya tidak angin 었어요 Al-Fatihah Al-Fatihah